OTT palsu, Pak, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Hormati kami banggakan, ada kejadian yang harusnya mengusik kita semua, Pak. Apa itu OTT palsu, Pak, yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Habib, saya minta nanti diputerin. Tidak ada OTT, Pak. Yang ada apa? Jaksa, ngasih duit ke petugas imigrasi. Orang petugas imigrasi begini, Pak Habib. Nolak-nolak, tiba-tiba dia lari, Pak. Tidak ada beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia bawa. Mana uangnya? Berapa jumlah uangnya? Petugas itu mengatakan, kami tidak tahu jumlahnya. Uang saya dilemparin duit begitu, Pak. Diajak ngomong baik-baik. Yuk kita ke Kejati, apa yang dilakukan, Pak? Diberkas di BAHP. Ternyata yang ngasih uang itu jaksa, Pak. Bukan siapa-siapa, apa OTT-nya. Yang baju hitam itu jaksa. Disuruh kumpul. Ini buat 86, buat damai. Kumpulin duit. Terkumpulah uang, Pak. 79 juta. Yang di press release-nya kejaksaan tinggi itu adalah 100 juta. Ini pemalsuan lagi, Pak. Saya ingin tahu motifnya apa. Siapa pemainnya? Ini minta kita usut. Kalau itu yang Bapak katakan buat panjang, ini yang kita panjakan, Pak. Tidak boleh ada institusi negara menyerang kehormatan institusi lain. Apa tahu angka 120 juta, 60 juta per bulan itu anggota tim, satu tim kasih riksa itu, 80 orang. Saya tanyakan, Anda paling beli apa McDonald? Boro-boro bank McDonald. Nasi bungku saya tidak cukup, uang segitu. Seandainya kekumpul 60 juta per bulan sekalipun, Pak. Ini yang harusnya kita bicarakan di ruangan ini. Bicarakan fakta, Pak. Kami mohon, Pak Dirjen, ini dilakukan perlawanan, Pak Menteri melawan. Ada apa ini? Ini konyol, Pak. Saya minta betul, Pak. 200 ribu dilakukan oleh kejaksaan tinggi, bukan kacari, bukan kaca pejari, Pak. Ada motif apa? Profiling itu jaksanya, rumahnya di mana? Rumahnya mewah apa enggak? Itu dong yang dilakukan perlawanan. Kasih tahu 200 ribu yang pungut itu, Pak. Pak Jaksa Agung masuk ke sana, ngasih duitnya lebih dari 250 ribu, 1 juta lebih, Pak. Tamu-tamu kejaksaan, jangan-jangan tamu-tamu yang tidak pantas sebagai tamu VIP juga dilayanin. Bapak fotoin besok, Pak. Itu loh. Ini yang saya katakan, kita tidak boleh begini, diam saja. Pak Silmi, ini dua kali, Pak. Anda mengalami cobaan dan Anda juga kasih tahu, katanya temannya banyak. Buktiin. Kalau saya, saya lawan ini. Saya geram yang seperti ini. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.